Dalam Islam kita mengenal ada namanya amal jariyah, apakah itu juga namanya dosa jariyah? Mungkin tidak dikatakan dosa jariyah, ini istilah saja ya, tapi statusnya dosa berjalan mungkin, dosa berjalan itu apa? Mungkin, makanya Rasulullah SAW mengatakan, apa namanya, Barang siapa yang mengadakan contoh yang buruk, dosa dan yang lainnya, Maka baginya dosanya, dan dosa orang yang mengamalkan, dosa orang yang mengamalkannya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, setiap terjadi pembunuhan sampai sekarang, Maka akan dipikul dosanya oleh anak Adam yang pernah membunuh apa? Saudaranya. Kenapa? Dia yang pertama kali memberi contoh tentang membunuh, kemudian diikuti oleh yang lainnya. Oleh karena hati-hati, termasuk orang yang melakukan bid'ah, dia tidak bertobat tadinya, Bid'ahnya diikuti oleh banyak orang, maka dosanya terus apa? Mengalir. Dosanya terus apa? Mengalir. Oleh karena bisa ada namanya dosa jariyah dalam pemahaman seperti ini, bisa jadi. Karena kalau dia punya andir dalam dosa, dia tidak bertobat, dosanya akan terus mengalir berdasarkan orang yang mengamalkannya. Saya pernah mendengar cerama seorang sheikh ya, bahwasannya ada seorang, dia berlangganan gambar porno kalau tidak salah, lewat internet. Setelah itu dia kirim secara otomatis, siap ada gambar porno yang datang kepada dia, maka terkirim ke teman-temannya berapa orang. Yang dia sudah langgaran mungkin setahun, siap ada gambar terkirim ke email dia dan email teman-temannya. Kodala Allah ternyata orang ini meninggal. Suatu hari teman-teman yang selalu menerima gambar tersebut, mengunjungi, ternyata sudah meninggal. Maka mereka kaget. Sudah meninggal tapi gambar terus apa? Jalan. Ini dosa jariyah mungkin teman-teman. Sama seperti seorang misalnya, memerkan auratnya, para artis yang memerkan auratnya, kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak bertobat. Kondisi bertobat perusahaan lain. Dia tidak bertobat, maka setelah itu masih ditonton 30 tahun berikutnya, masih terus dosanya mengalir. Semakin banyak yang nonton, semakin banyak dosanya. Makanya bahaya kalau artis ditampil di televisi yang nonton jutaan orang, dosanya banyak sekali. Beda kalau cuma di kampung, yang lihat cuma orang kampung. Ini kalau bersatu yang nonton sampai jutaan orang, membuat syahwat banyak orang, dosanya bertumbuk-tumbuk, mengerikan. Apalagi kemudian dia sudah meninggal, masih terus diputar film-film tersebut. Puluhan tahun, sampai sekarang dimasukkan dalam Youtube dan macam-macamnya, maka dosanya terus mengalir.